Halo people with spirit of learning, pada kali ini saya ingin menunjukkan sebuah desain website landing page yang akan kita ubah menjadi template HTML dan juga CSS menggunakan framework CSS Bootstrap. Di sini saya telah memiliki satu halaman desain, dimulai dari navigation bar, ada hero banner atau above default, selanjutnya ada logo-logo dari perusahaan yang telah menggunakan aplikasi kita, lalu juga ada key features, kayak apa saja sih yang kita sediakan di aplikasi kasir ini, lalu juga ada yang terakhir adalah form booking untuk melakukan demo ya, misalnya perusahaan lain ingin menggunakan kasir dan mereka pengen lihat dulu gimana sih cara kerja kasir, maka mereka perlu melakukan demo di sini. Jadi ini adalah sebuah landing page yang saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan seperti software as a service, atau point of sale, seperti itu ya, dan kita akan belajar bersama di kelas ini untuk mengubahnya menjadi template HTML CSS. Jadi pada Visual Studio Code, di sini saya telah melakukan proses slicing, dari mulai HTML, navigation bar, section header, companies, dan juga seterusnya. Lalu kita bukan hanya mengandalkan CSS Bootstrap, kita juga akan melakukan customize CSS, sehingga lebih sesuai dari kebutuhan desain yang kita miliki di sini. Oke, karena beberapa poin itu tidak dapat dilakukan oleh Bootstrap, oleh karena itu kita perlu melakukan hal tersebut dengan sendirinya, di sini kita akan menulis codingan CSS menjadi lebih baik lagi, sehingga teman-teman bukan hanya mempelajari Bootstrap, tapi juga memperdalam CSS maupun HTML structure untuk desain website yang lebih menarik. Well, di sini kita akan melihat hasil akhir dari pembelajaran kita nantinya. Apabila saya reload kembali, di sini kita menggunakan animasi, ketika kita scrolling down, juga ada animasi seperti ini ya, cukup menarik. Lalu juga ada animasi, dan efek blur seperti ini, agar lebih fokus penggunanya kepada card yang sedang mereka baca. Lalu akhir ada Book Demo. Oke. Nah, di sini adalah hasil akhir dari pembelajaran kita. Tentunya ini akan panjang sekali, karena banyak hal yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, silakan pelan-pelan saja untuk proses belajarnya, tidak perlu harus selesai dalam sehari, tidak perlu. Yang penting teman-teman bisa memiliki gambaran dan juga ilmu baru di dalam dunia HTML dan CSS. Oke, jadi untuk mulai belajar kan teman-teman butuh file Figma-nya nih. Nah, tinggal kunjungi saja Figma.com garis miring at BWA. Nanti di sini ada ya file-nya yang kasir finance, itu dibuka saja. Setelah itu open in Figma. Setelah itu nanti teman-teman punya file Figma, di mana kita akan mulai melakukan proses slicing dari Figma ke HTML dan CSS. Oke, so let's get started. Intro